Halo teman-teman semua, balik lagi di Mas Dapok Channel Dan ya, disini Gue akan memperkenalkan sedikit Channel gue, yaitu Mangujong Oficial Disini gue diberi kesempatan Sama Mas Dapok untuk memperkenalkan Channel gue, jadi Basically, gue adalah Content Creator Sepak Bola Sama seperti Mas Dapok Tapi gue Lebih fokus ke Viva Career Mode Jadi di channel gue Sekarang itu sedang menjalankan Tiga series, yang pertama itu Ada Journey Carrier Witan Sulaiman, jadi Untuk kalian, para subscriber Para penonton, para view Dari Mas Dapok Yang suka Sepak Bola Indonesia Yang suka Persip Terus yang suka Nontonin para pemain Indonesia Kalian bisa banget Mampir ke channel gue dan nontonin Journey Carrier Witan Sulaiman Karena sekarang Witan Sulaiman di channel gue, di series Yang gue sedang jalankan ini Sudah ada di tim Liga Portugal, yaitu FC Porto Jadi, gue sebagai Yang main akan membuat Witan Go Internasional Dan sekarang Witan sudah ada di Liga Portugal, yaitu FC Porto Dan, kalau kalian mau nonton Silahkan aja Nonton videonya di channel gue Dan, series yang kedua Ada Everton Carrier Mode Viva 20 Everton Carrier Mode Dan di sini Everton Carrier Mode Juga sudah masuk ke musim kedua Itu juga series yang seru banget Pastinya Gue pakai Tim papan tengah Dari Inggris Everton Dan, berusaha untuk membuat Everton menjadi juara lagi Dan, channel Series yang terakhir Yaitu Manchester United Carrier Mode Yang, kalau Series ini Gue khususkan Untuk live streaming Jadi, gue khususkan Manchester United Carrier Mode ini Untuk live streaming Jadi, tidak di upload Tapi live streaming Jadi, kalian bisa banget mampir pastinya Untuk para subscriber Dan, viewer dari Mas Dapok Yang suka Sepak bola Indonesia Para Bobotoh Mayoritas Bobotoh Bisa banget mampir Ke channel gue Dan, tontonin Series yang sedang gue jalankan Terutama adalah Journey Carrier Wutan Sulaiman Jadi, kita bakalan Dan, seru-seruan bareng Sama Wutan Dan, membuat Wutan Go Internasional Dan, mungkin segitu aja Penjelasan dari gue Nanti akan dijelaskan Lebih detailnya Sama Mas Dapok Jadi, sekian Dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sebelum aku memulai Untuk debut pertama Dari Abah Rin Ataupun Abah Obed Untuk versi Bando Mas Selagi kita di musim kedua Ijinkan aku Untuk kembali Memperkenalkan Salah satu content creator FIFA 20 Yang ada di Indonesia Nah Tadi di awal segmen Ataupun di awal video Ada orang lain Yang tiba-tiba Menjelaskan channelnya dia Dan itu adalah Mang Ujang Official Kalian bisa lihat juga Di layar saat ini Aku juga berusaha Untuk menjelaskan Apa sih Mang Ujang Official itu Kontennya apa aja ya Jadi, untuk itu Kalian coba untuk subscribe dulu Ya, subscribe Nanti aku kasih tombol i di atas Dan aku kasih link Di kolom deskripsi Kalian langsung menuju Ke channel Mang Ujang dulu Kalian subscribe channelnya dia Sekarang dia ada 1240 subscriber Bantu dia Mungkin langsung Ya, pokoknya langsung aja subscribe Dan aku disini bakal Coba jelasin ulang sedikit Konten-konten dia Apa aja Yang ada di Mang Ujang Official Jadi, dia ada Tiga konten Satu Manchester United Career Mode Yang khusus untuk live streaming Kemudian, dia Ada main Everton Career Mode Yang sekarang sudah menginjak Musim kedua Dan anyway Di Everton Career Mode Yang sudah menginjak Musim kedua ini Dia ada Giveaway kecil-kecilan Jadi, mungkin buat kalian yang Pengen menangin Giveaway kecil-kecilannya Si Mang Ujang Official Silahkan kalian nontonin aja Everton Career Mode Musim kedua Nya Mang Ujang Kalau nggak salah Persyaratannya juga Nggak terlalu berat gitu loh Nah, kemudian Ada lagi satu konten Yang sangat menarik Yang saat ini dia lagi Gembur-gemburin main Langsung kayak Lagi hype-hype-nya Dia lagi mainin juga Yaitu Player Career Ataupun Journey Career Witan Sulaiman Kalian tahu tentunya Witan Sulaiman Di Real Life saat ini Dia bermain di Liga Serbia Dan saat ini Witan Sulaiman Untuk versinya Mang Ujang Sudah berada di FC Porto Salah satu tim raksasa Yang ada di Liga Portugal Ini menarik banget Dan anyway Ini juga masih berada Di episode ke-12 Dan aku kasih tunjuk juga Itu episode ke-12 Nanti aku kasih tombol i di atas Itu ada Assistant Manager Objective Ini menarik banget Ya Sungguh ini bakal menarik banget Untuk Witan Sulaiman Seorang Player Carrier Ini dia kan maininnya Konsepnya Player Carrier tuh Dan dia bikin Assistant Manager Objective Kepada Witan Sulaiman Dan tentunya Untuk Assistant Manager Objective ini Sama halnya dengan konsep Yang dipakai oleh Channel CJM Di Salvor City-nya dia Di Road to Glory Jadi buat kalian yang tertarik Untuk ngelihat Journey Career Witan Sulaiman Yang saat ini berada di FC Porto Silahkan kalian langsung Tonton aja kontennya Dia aku bakal kasih Salah satu videonya Di atas Nanti di tombol i Kalian langsung aja Nanti aku akan Arahkan ke videonya Si Mangujang Di episode ke-12 Dari Witan Sulaiman Witan Sulaiman Journey Career Oke Dan ya Intinya jangan lupa Kalian nontonin videonya Mangujang Jangan di skip Bantu dia bisa tembus 4.000 jam tayang juga Teman-teman ya Biar semakin semangat juga Untuk konten kreator Viva Ataupun PES yang ada di Indonesia Biar tambah membara juga Biar tidak Tiba-tiba berhenti Di tengah jalan Oke Intinya jangan lupa Satu subscribe channel ini Mangujang official Mungkin cukup sampai disini Yang bisa aku sampaikan Kita langsung aja Menuju ke debut pertama Dari Abah Rene Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di series Master League Persibadung PES 2020 kita Oke Dan kali ini kita sudah berada di musim kedua Teman-teman Kalau kalian sudah nonton episode kemarin Pastinya sudah tahu bahwasannya Abah Obed Ataupun Abah Rene Coach Rene Ya ini banyak banget Julukan-julukan yang diberikan bobotoh kepada Pelatih mereka Yaitu Robert Rene Albert Jadi mungkin aku bisa pakai beberapa julukan Seperti tadi Abah Obed Abah Rene Coach Rene ya Intinya senyaman ku aja Buat ngomongin tentang Pelatih kita ini Yaitu Robert Rene Albert Nah Kemarin kita libur Karena aku mengumpulkan Ataupun merekap dulu Data-data saran-saran dari kalian Di episode kemarin Di episode perdana kita Di musim kedua Bersama Abah Obed ini ya Dan akhirnya aku sudah menentukan Dua pemain yang Bakal aku datengin hari ini Jadi dua pemain ini adalah Berposisi sebagai Left wing Dan Center back Kalau kalian sudah nge-follow Twitter dari Mas Dapok underscore ID Nge-follow Twitternya Mas Dapok Pasti sudah kalian tahu Klu Ataupun Pemain bocoran Yang bakal kita datangkan Dan bahkan Di tab komunitas Sudah aku kasih Tahu juga Tapi memang Telat karena ya Karena aku lebih up to date Di Twitter Jadi jangan lupa buat kalian Nge-follow Twitter dari Mas Dapok underscore ID Karena disana Lebih lengkap Berita-berita Ataupun informasi-informasi Yang aku sampaikan Tentang series Master League Persib Bandung kita Dan anyway Sebelum kita Memainkan pertandingan hari ini Aku bakal cek schedule kita dulu Nah Ya sebelum itu Aku mau ngomong juga Setelah pertandingan Malan Borneo FC Nanti Selang 1 jam Atau 2 jam Ya mungkin Kalau misalnya aku publish Jam 10 Mungkin jam 11 Ataupun jam 11 lebih Kalian bisa aja Langsung menuju ke Twitternya Mas Dapok Kalian langsung aja Menuju ke Twitternya Mas Dapok Terus kalian vote Ya Vote untuk Man of the match Dari pertandingan yang kita mainkan Misal hari ini kita main Menghadapi Borneo FC Terus nanti Jam 11 jam 12 aku bakal bikin tweet Untuk pemilihan Man of the match Pada laga tersebut Nah Buat kalian yang tidak punya Twitter Aku bakal bikin postingnya Di tab komunitas Jadi kalian juga stay tune aja Di tab komunitas Kalian vote aja disana Gimana cara ngevotenya Ya nanti aku bakal Adain caranya lah Istilahnya pokoknya Kalian ikutin aja Buat kalian yang gak punya Twitter Tenang saja Kalian tetap bisa berkontribusi Untuk memilih Man of the match Pada laga tersebut Oke Nah Hari ini aku gak tau Bakal main 1 pertandingan Atau 2 pertandingan Ya Mungkin 1 pertandingan saja Untuk hari ini Karena Hari ini kita sibuk banget Sibuk banget Karena kita akan mengurus Transfer yang akan kita lakukan Sesaat lagi Budget kita Itu 2,7 juta pound sling Dengan seliri budget 9.000 Sudah ada 2 pemain Yang aku kantongi Dan sudah Pastinya kalian tau Pemain ini siapa saja Dan aku harap Kita berhasil Mendatangkan 2 pemain tersebut Ya Ini dia Sadil Ramdani Dan Alveandra Dewangga Ya Alveandra Dewangga Bener Kenapa aku memilih Sadil Ramdani Dan Alveandra Dewangga Untuk left wing Ya Usia 21 tahun Kita pilih untuk Sadil Ramdani Dengan overall rating 68 Kemudian untuk Centerback 18 tahun Usianya masih 54 overall rating Centerback Alveandra Dewangga Oke Mungkin kita mulai Dari Sadil Ramdani Dari Sadil Ramdani Ini Ya Dia ini Musim kemarin Ataupun Ya bukan musim kemarin Tahun ini maksudnya Tahun ini waktu Shopee Liga 1 mau dimulai Dia sempet Dikabarin Dirumorin kuat banget Untuk gabung ke Persibandung Itu berita yang bener-bener Ada di real life gitu loh Ya Jadi Sadil Ramdani tuh Pernah Bukan pernah maksudnya Dirumorin Untuk gabung ke Persibandung Namun sayangnya Malah dia belok Ke Bayangkara FC Dan akhirnya Dia tidak jadi Untuk bergabung Ke Persibandung Ataupun ini Cuman rumor belaka Karena namanya Juga rumor kan Dan aku berusaha Untuk membuat Ini menjadi kenyataan Untuk mendatangkan Sadil Ramdani Ke Persibandung Mungkin nanti Di kolom komentar Bakal ada yang bilang Bang Katanya lo mau realistis Tapi kok lo malah Datangin pemain-pemain Bintang mulu Gini teman-teman Mengingat Musim kedua ini Ya Hitungannya ini musim kedua Kita bersama Abah Rene Disini kita itu Bermain di AFC Champions League Kompetisi Klub Antar Asia Yang gak nanggung-nanggung Kita akan bertemu Tim-tim terbaik di Asia Tentunya Dari semua liga di Asia Dan kalau misalnya Kita nanggung-nanggung Kita setengah-setengah Untuk meluarkan uang Untuk mendatangkan Pemain bintang Pemain bagus Ya jangan harap Kita bisa jadi juara Mungkin dengan squad saat ini Kita bisa-bisa saja Tapi aku tidak yakin Bukan tidak yakin Belum begitu yakin 100% Belum 100% Kalau misalnya Kita bisa tembus Partai final Bahkan untuk lolos grup Mungkin agak sulit Maka dari itu Kita harus menyiapkan Opsi terbaik Untuk versi Bandung Dan salah satunya adalah Sadil Ramdhani Kualitas dia miliki Gocekan pecelele Tendangan roket Dari luar kotak penalti Dan kalian bisa lihat Speednya 86 Acceleration 84 Gila ini pemain ya Kalian bisa lihat Untuk player skillnya Wah gila Kena kalau shot Dia punya Akrobatic finishing Terus itu Skill surveying Wah itu mantep banget Untuk kompleying stylenya Dia trickster Dia penuh gaya Untuk main di lapangan Ya kalian pasti Sudah tau Kualitas dari Sadil Ramdhani Kali ini Pemain satu ini Pemain muda Yang dimiliki oleh Indonesia Bertalenta banget Jadi ini adalah Alasan aku Untuk mendatangkan Sadil Ramdhani Jadi kalau misalnya Kalian komen di kolom komentar Bang Kok gak realistis sih Malah datangin Moment bintang Ini karena kebutuhan kita Ingat Kita main di FC Champions League Liga Kompetisi antar Liga di Asia Kompetisi antar Klub Asia Hampir mirip dengan UCL Tapi UCL kan di Eropa Sedangkan kita sudah Memiliki kesempatan Memiliki Peluang untuk tampil Di ACL langsung Setelah kemarin Sintayong berhasil menjadi juara Di Shopee Liga 1 Bersama Bersi Bandung Di musim pertama Oke Jadi mungkin sebelum kita menuju pertandingan Aku bakal menawar dulu Untuk Sadil Ramdhani Dan untuk Alfeandra Dewangga Aku bakal lakuin transfer Setelah Urusan kita dengan Sadil Ramdhani Itu sudah kelar Jadi kita bakal langsung Mulai menawar Seorang Sadil Ramdhani Kita bayar Full Ya 359.000 Pounseling Tenang saja Karena transfer budget kita Masih banyak Nah tapi disini Weekly salary Weekly salary Yang dimiliki oleh Sadil Ramdhani Sangatlah tinggi Kita mentokin Ke 4.000 Karena apa? Kalau misalnya kita cuma Stay di angka 2.000 Kita tahan di angka 2.000 Ini bakal sulit pak Kalian bisa lihat Sport director comments He is not confused His role at our club Dia tidak yakin Nanti posisinya Di klub sebagai apa Dan bagaimana Apakah bakal berguna banget Bagi Bersi Bandung Tentunya bakal berguna Dan bahkan Dia bisa menjadi Starting lineup kita Karena setelah ditinggal Esteban Fiskara Yang pensiun Kita tidak punya backup lagi Sebenarnya ada Gosalis Regar Terus Ulham Zamron Dan ada Frasbutuan juga Yang menjadi starter kita Tapi aku masih Merasa kurang Sorry Masih merasa kurang Dan akhirnya Jatuh pilihanku Untuk kita mendatangkan Seorang Sadil Ramdhani Kita bakal Mentokin harganya Ke angka 4.000 4.000 Pounseling Terus untuk kontraknya Mungkin 2 tahun Terus kita kasih bonus Ini tugas Kita kasih bonus Biar dia bisa Semakin percaya diri Semakin dia Ingin untuk bergabung Ke Bersi Bandung Oke Ini Bukan dana Maksudnya Offer Tawaran yang kita berikan Kepada seorang Sadil Ramdhani Dari Bayangkara FC Semoga bisa dipikirkan Ulang Dipikirkan ulang Oleh Bayangkara FC Dan Menerima pinangan kita Untuk pemain mereka Sadil Ramdhani Pemain muda Memiliki gocekan Pecelele Tendangan keras Dari luar kotik penalti Tendangan roket Memang sudah tidak diragukan lagi Dan untuk Alvi Andradewangga Jelas Dia pernah diklat Di Persib Bandung Dia pernah ikut seleksi Di Persib Bandung Pada tahun 2019 Dan Aku tuh sebenarnya Bingung saat mencari Berita tentang Alvi Andradewangga Ada yang bilang Alvi Andradewangga ini Sudah resmi Pernah bergabung ke Persib Ada yang bilang Dia cuma seleksi doang Terus gak diambil Kontraknya bersama Persib Bandung Jadi masih ada Beraneka ragam berita Yang aku dapet Masih simpang siur Ini pemain pernah Ke Persib Bandung Atau tidak Ataupun Benar-benar Pernah Persib Bandung gitu loh Jadi Kalau aku ngeliat Datanya di Transfer Market Jadi ada suatu website Namanya Transfer Market Itu berisikan Biodata-biodata Pemain sepak bola Dari seluruh dunia Termasuk Alvi Andradewangga Dan aku baca History clubnya dia Dia tidak pernah bergabung Ke Persib Bandung Tim profesional dia pertama Yaitu PSS Semarang Yang saat ini dia tempati Dan dia Ya main di timnas juga Tentunya Dan kualitas dia miliki Dewa Dia sebenarnya Punya 4 posisi pak Dia bisa jadi Eh 3 posisi ya Atau 4 ya Pokoknya Dulu dia itu Pernah menjadi striker Jadi mungkin Dia masih memiliki Insting seorang striker ya Seorang Alvi Andradewangga Terus dia pernah main Di back kiri Terus hingga pada akhirnya Dia stay di back tengah Kalian bisa lihat juga itu Di gambar lapangan ya itu Di sebelah Di atasnya tulisan Indonesia Itu ada Ijo Bar Ijo Di sebelah kiri itu Karena dia memang Bisa jadi back kiri Dan dia Tapi overall dia Back tengah sekarang Tapi Dulunya juga Dia pernah menjadi striker Tapi ya tidak mungkin Kita pasang dia menjadi striker Karena kita butuhnya Dia sebagai seorang Center back Untuk menjadi backup Pemain-pemain yang ada Di Persib Bandung saat ini Ada Hansa Amuyama Victor Ibu Nevo Nick Weepers Dan Mario Jardel Tapi yang jelas Alvi Andradewangga ini Menjadi prioritas kita Untuk center back Disini aku cari pemain muda Karena kita harus Mengembangkan pemain-pemain muda Juga yang ada di Indonesia Karena ya memang Kota pemain asing kita Sudah penuh Dan aku sudah merasa cukup Juga dengan 4 pemain asing kita Omid Nazari Nick Weepers Dan Duglis Oke Jadi mungkin untuk Alvi Andradewangga Aku bakal tawar Sesaat lagi Setelah kita rampung Membahas Ataupun mengkelarkan ya Urusan kita dengan Sadil Ramdhani Bersama Bayangkar AFC Oke Hari ini aku gak tau Kayaknya aku main Satu pertandingan Atau dua pertandingan Kayaknya satu pertandingan dulu Dah ngelawan si Ini Borneo AFC ya Sebagai partai pembuka Dan ya Sadil Ramdhani Menerima tawaran kita Alhamdulillah ya Berarti Kita sudah ada Kepastian untuk posisi Live Wing Jadi Aku sudah menutup Posisi Live Wing Dan memang karena Kemarin juga Di episode perdana Di episode perdana kita Bersama Persi Bandung Aku juga bilang Bahwasannya aku cuma butuh Dua posisi Karena overall Di musim pertama kita Bersama Sintayong itu Sudah terpenuhi semua Dari striker Pemain tengah Terus center back Kita sudah datangkan Right back Untuk mencari Regenerasi dari Seorang Supardi Nasir ya Wahaji Supardi Terus Keeper masih belum lah Aku masih bingung Sebenernya kita butuh Datangin keeper atau tidak Karena aku ngerasa Di Kabayangkara Imadi Wirawan Dan Tejabakualam itu Sudah sangat cukup Untuk versi Bandung Jadi mungkin kalian Bisa saran saja Atau aku bisa Ya minta pendapat Dari kalian Apakah kita Butuh untuk Mendatangkan seorang Penjaga gawang lagi Karena saat ini Kita memiliki Tiga penjaga gawang Karena Di kolom komentar pun Banyak yang bilang Bang jangan jual Di Kabayangkara Bang jual aja Di Kabayangkara Karena Apa ya Hal inilah yang buat aku Itu bingung banget Sumpah Bingung banget Karena Apa ya Ada juga yang Menyayangkan kita Untuk menjual Seorang Di Kabayangkara Ada juga yang Ingin kita menjual Di Kabayangkara Tapi sebenernya Aku tidak terlalu masalah Dengan Di Kabayangkara Kayaknya di musim pertama Ada yang ngingetin aku juga Bang Katanya di musim kedua Mau datangin keeper Kayaknya aku pernah bilang gitu ya Tapi aku lupa gitu loh Makanya dari itu kayak Aduh ini kita Butuh datangin keeper Beneran gak ya Oke ini dia Sadil Ramdhani telah bergabung Ke tim ya Sadil Ramdhani itu Dia nomor berapa ya Bentar bentar Aduh Nomor 21 kali ya 21 Miliknya Fras butuhan dong 11 Punyanya Dado Sadil nomor 4 Disini Oh nomor 15 Oh iya iya Nomor 15 kali ya Sadil Ramdhani ya Oke sadil Ramdhani Kita taruh ke nomor 15 ya Temen-temen Oke mantap Sadil Ramdhani Kita kasih nomor Punggung 15 Tapi kalau kalian punya saran Silahkan kalian saran aja Di kolom komentar Aku bakal bacain Dan selamat bergabung Wilujeng Sumping Untuk seorang Sadil Ramdhani Yang akan memperkuat versi Badung Di musim kedua kita Bersama Abah Obed ya Dan Kayaknya tadi aku ngelihat Sesuatu Yang Mencurigakan Kualitas videoku Kayaknya tinggi banget ini Oke kita bakal cek My team Dan untuk info Dari group stage Ataupun pesaing kita Kompetitor kita Yang ada di ACL Ataupun AFC Champions League Bakal aku update Sesegera mungkin Karena kita masih berada Di bulan Januari Jadi masih ada Jeddah 1 bulan lah ya Karena kan Kita baru mulai Untuk ACL itu Baru bulan depan Di bulan Februari Jadi ya kalian sabar aja dulu Kita masih coba Untuk fokus dulu Di pertandingan-pertandingan Yang kita hadapi Dan bahkan Fokus kita tuh terbagi Sama Transfer juga kan Masih berada di Bursa transfer saat ini kita Bursa transfer bulan Januari Nah ini dia Will you be using New signing Sadil Ramdhani Jelas banget Kita bakal pakai dia I make use him Kita jelas banget Pakai Sadil Ramdhani Karena aku tadi Sudah bilang juga kan Bahasanya Sadil Ramdhani Akan menjadi Starter line up kita Ataupun starting line up kita Di musim kedua Bersama Abah Rene ini Dan tentu Kemenangan perdana Target 3 poin Di si Jalak Harupat Adalah target utama Dari Abah Obed ini Bagaimanapun juga Kita harus membuat Debut yang sangat gemilang Bagi seorang Abah Rene Pelatih baru Di Bersibandung Di master league kita tentunya Biar tidak ada Kesalahan info dari kalian ya Karena aku takutnya Kalian ada salah info gitu loh Oke Nah Jadi langsung aja Kita akan memulai Laga perdana Antara Bersibandung Menghadapi Borneo FC Di pekan pertama Shopee Liga 1 Oke Borneo FC Dan aku juga kayaknya Bakal ngeliat formnya dulu deh Kita bakal ngecek form Dari pemain kita dulu Apakah formnya dia Apa Form pemain kita itu Lagi bagus Kalau misalnya gak bagus Ya aku gak bisa memaksakan juga Gitu loh teman-teman Oke Ini dia Debut pertama Bagi seorang Abah Rene Abah Obed Coach Rene Semoga di laga perdana Bisa meraih 3 poin Di si Jalak Harupat Soryang Kabupaten Badung Ini akan menjadi Debut yang sangat sempurna Kalau misalnya kita berhasil Meraih 3 poin Maksimal Di Shopee Liga 1 Untuk pekan pertama Kita menghadapi Borneo FC Dan ngomong-ngomong Kita juga punya Terence Puhiri nih Untuk melawan mantan timnya Oh my god Go for it Kasilian Go for it Kasilian Formnya dia turun Tapi oke Kita tetap percayakan saja Dulu tampil Dan Sadil Ramdhani Sudah masuk ya Ke starting lineup kita Dan over ratingnya Naik 69 Oke Keterin sepuhiri Kayaknya aku bakal Masukin ke bench cadangan Gantiin si Irfan Jaya dulu Terus kurang lebih Pemainnya akan Seperti ini dulu ya Teman-teman Untuk Kapten Amit Nazari Tidak masalah Dan ya Oke Ini aja Starting lineup kita Yang akan kita Turunkan di laga Pekan pertama Shopee Liga 1 Antara Persib Bandung Menghadapi Borneo FC Dan langsung aja Kita mulai pertandingan kita Come on Persib Bandung Persib ngaji Simong Bandung Dan mungkin dari kalian Dari kemarin Sudah gak sabar Bahkan aku jeda Satu hari aku libur dulu Untuk versi Bandung Master League Karena memang aku Lagi mengumpulkan data Aku nge-recap dulu Siapa yang Bener-bener Berpotensi banget Buat kita datangi Dan akhirnya Jatuh pilihanku Kepada 2 pemen tadi Yaitu Sadel Ramdhani Dan Alvi Andradewangga Jadi Aku harap kalian selalu Men-support Ataupun mendukung Pilihanku Harus menghargai juga Dan Oke stadionya Sudah penuh ya Teman-teman Ada yang penuh Ada yang sepi sih Tapi ya sudah Tidak ada masalah Dan kalau Ngomong-ngomong ini juga Ada beberapa Tampilan yang berbeda Karena memang Masih belum ada Update terbaru Dari IFV Project Untuk Shopee Liga 1 nya Jadi kita kembali Ke menu awal Tidak ada kayak Menu scoreboard nya Shopee Liga 1 Seperti itu ya Jadi kalian harus Menikmati dulu Seperti yang saat ini Sudah ada Dan kita lihat bisa Sangat penuh sekali Si Jalak Harupat Soreng Bandung Kali ini Sungguh akan menantikan Debut pertama Dari Sadel Ramdhani juga Dan tentunya Debut dari seorang Abah Rene Coach Rene ya Di Laga Perdananya Bersama versi Bandung Setelah berhasil Kita jemput lagi Dari Belanda Dan beberapa hari yang lalu Mendarat di Soekarno-Hatta Airport Dan kita jemput Ke Bandung lagi ya Kita antarkan ke Bandung Langsung ke MES Dan ya Keren banget pak Itu Koreografi Yang ditunjukkan oleh Para Boboto Di Laga Perdanan kali ini Sumpah itu keren banget Persib Wah mantep sih ini Gila Laga yang akan menjadi Sangat seru tentunya Bagi debut seorang Coach Rene Dan debut sebagai Pemain baru Sadel Ramdhani Untuk Persib Bandung Dan aku harap Duo Gliss Akan menunjukkan Eksistensinya Kapabilitasnya Kualitasnya di Laga kali ini Mengingat ini adalah Pekan pertama dari Shopee Liga 1 Tidak ada alasan untuk kalah Harus menang Wajib menang Kita kumpulkan Tiga poin Laga kali ini Pekan pertama Shopee Liga 1 Coach Rene Bersama Persib Bandung Di musim kedua Master League kita Oke Dan sesaat lagi Kita akan menyaksikan Pertandingan Yang tentunya Akan sangat seru Apalagi ini adalah Laga perdana ya Aku bilang-bilang lagi tuh Oke Sepatu umpro dari seorang Govrey Kasilan Atau Bwantur Lewis Bwantur Lewis kayaknya Oke Dan langsung saja Kita mulai ini dia Pertandingan babak pertama Antara Persib Bandung Menghadapi Borneo FC Di pekan pertama Shopee Liga 1 Come on Persib Bandung Persib Ngaji Simaung Bandung Kim Jeffrey Omid Nazari Ardi Idrus Bermain bola pelan saja Sadil Ramdani Oke Sentuhan pertama Dari Sadil Ramdani Oke Kembali pada Sadil Ramdani Kembali Tengah pada Kim Jeffrey Kurniawan Kim Jeffrey Ada Asnawi Mangkualam Bahar Febri Hari Adi Febri Hari Adi Febri Febri kepada Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam Berikan empat lambung Ada Bantulis disana Oh my god Pandenyu Berhasil memotong Aliran bola Dari seorang Asnawi Mangkualam Tadi dari sisi kanan Oke Peluang pertama Yang cukup bagus juga Usaha yang dilakukan Build up serangan Dengan tenang tadi ya Di Ugo Kampos Oke Rifala Story Dari sisi kiri Wangai Rifala Story Febri Hari Adi Coba untuk Kejar bola Pressing dilakukan Ada Daud Dari sisi kiri Febri Oke nice Febri Hari Adi Dapet merebut bola Jeffrey Kurniawan Kim Ada Omid Nazari disana Melebar ke sisi kiri Ada Sadil Ramdani Sadil Oke kepada Ardi Drus Ardi Drus Oke come on Ardi Drus Ardi Drus Tarik bola Ada Sadil Ramdani kembali Sadil Ramdani Kepada Ardi Drus Ardi Drus Ada Bantul Lewis disana Bantul Lewis Oke masih dapet Bantul Lewis Ada Sadil Ramdani Sadil Ramdani syuting Come on Asup 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 Goal Dari Sadil Ramdani Goal pertama Gila Sadil Ramdani loh Goal pertamanya Didebut pertamanya juga Bagi Persib Bandung Gila Kelas loh Goal Yang sangat cantik Dan aku sudah bilang Tendangan roket Dari sarang Sadil Ramdani Ditunjukkan Tanpa malu-malu Tanpa tanggung-tanggung Di laga pertamanya Bagi Persib Bandung Dan BAM Kencang sekali Ke sisi kiri Dari gang Pandenyu Keeper dari Borneo FC Menghujam jantung Keras Dan tajam Menuk Bukan menukik ya Tendangan roket Yang ciri khasnya Dari seorang Sadil Ramdani Dan bener-bener Kalian tadi juga melihat Proses terjadinya Goal itu memang Bener-bener Terjadi Karena seorang Sadil Ramdani Bermain 1-2 Dengan Ardi Drus di sebelah kiri Hingga bola sampai di tengah Dan Ada Wander Lewis Yang memberikan passing Yang enak banget Buat seorang Sadil Ramdani Yang siap melakukan Tendangan keras tadi Tendangan roket Seperti ciri khasnya Seperti biasa ya Oke good job Sadil Ramdani Goal pertama Di debut pertamanya Bagi Persib Bandung Good job Aduh Sampai emang helan Nafas banget nih aku nih Lusenov Ada Mulyadi Bermain bola dari belakang Gerian Oke Throwin untuk Persib Bandung Kontrol kulang bagus Dari Gerian barusannya Sadil Ramdani Pendek saja pada Ardi Drus Equipors Ansamu Yama Ansamu Yama Asing pendek Kepada Febri Hari Hadi Febri Lebar ke sisi kanan Ada Asnawi Mangkualam Bahar Oke Asnawi Tahan dulu Oke Asnawi Itu ada Febri Oke good job Febri Tahan dulu oleh Febri Asnawi Mangkualam kembali Asnawi Mangkualam Ah ke Kotak Nalti tadi Tujuannya Dari seorang Asnawi Mangkualam Tapi bola masih terlalu pelan Sehingga belum sampai ke Pada Govri Kasilan tadi Yang siap menyambut bola tadi ya De Gerian Sadil Ramdani Oke berhasil mengganggu Sadil Ramdani Nice Oke Throwin untuk Borneo AFC Cukup bagus dan cukup rapi Penampilan dari seorang Sadil Ramdani Di debut pertamanya Bagi Persib Bandung kali ini ya Kesuruan Daffronov Diogo Kampos Oke Govri Kasilan Govri Ah kehilangan bola Govri Kasilan Wangai Ini kayaknya kita masih belum bisa Menguasai jalan yang pertandingan kali ini ya Kita masih sulit untuk Menguasai bola Menguasai jalan yang pertandingan Dan Kayaknya pemain dari Borneo AFC juga Mereka main position ball juga nih Jadi Agak membuat kita semakin sulit untuk Menguasai jalan yang pertandingan kali ini Apalagi kan Hari ini kita bermain di Si Jalakarupat Di kandang kita tercinta tentunya Pelanggaran tadi ya Dari seorang Govri Kasilan Terhadap Diogo Kampos Hobit Nazari Oke Masih bermain dari Borneo AFC Mau bawa bola Ada Wangai disana Wah bahaya Pelanggaran itu bisa jadi Aduh Harusnya gak usah diambil tadi Disenggol sedikit dari Kim Jeffrey Kurniawan Wangai ya Aduh bahaya sih ini Wah bahaya banget Sumpah ini Ya kalian tau lah Tendangan bebas dari PES ya Sebagaimana overpowernya Ini kita harus bener-bener berhati-hati Wah Diogo Kampos Udah hasil menjebol Gawang dari Teja Pakualam ya Sudah tidak perawan lagi Gawang dari Persib Bandung Yang dikawal oleh Teja Pakualam di laga kali ini Dan sebenernya Teja Pakualam bisa tadi melakukan save Tadi kenapa dia gerak ke sebelah kiri tuh Pencet R3 kayaknya Oke tidak apa Satu sama ya Setelah tadi goal istimewa dari Sadio Ramdani Harus disamakan oleh Tendangan Bebas yang cukup cantik Dari seorang Diogo Kampos Membuat skor kali ini Bang Tapi tidak apa-apa itu Sudah menjadi Konsekuensi kalau kita melakukan pelanggaran Di deket Kota penalti ya Pantor Luis Pantor Luis Tarik bola kepada Sadio Ramdani Sayang sekali Tidak sampai bola Diogo Kampos Diogo Kampos Ada Gusenov Daud dari Siskiri Febri dapet mungkin Ah Ada Rival Story Gusenov Diogo Kampos Lombin Nazari coba untuk rebut Ah gagal Rival Story Sadio Ramdani Oke dapat mengintersep bola Dan ya Pertanian bapak pertama Berakhir dengan skor satu sama Antara Persib Bandung Menghadapi Burni FC Goal dari Sadio Ramdani Berhasil disamakan oleh Diogo Kampos Melewat Tendangan Bebas tadi yang Ya tentunya sudah kalian pasti tahu Bahwa Tendangan Bebas di PES itu Overpowernya gila 75% bisa menjadi goal pak Baik buruknya pemain Kalau misalnya udah Tendangan Bebas dari PES Dari AI yaudah Pasti jadi goal Sulit banget buat kita halau Tadi Oke Rival Story Govary Kasilian Oke dapat dicuri Ah sayang sekali Kontrol bola kurang bagus Dari Govary Kasilian Membawa bola keluar Daud Ini bener-bener kita masih Belum bisa menguasai Pertandingan hari ini nih Belum kebentuk kremistri ya Nampaknya ya Oke Omid Nazari Aih Kim Jeffrey Kesis kanan ada Febri Hari Adi Govary Kasilian Oke dapat Nice Govary Kesis kanan ada Febri Dapat Febri Hari Adi Febri Hari Adi Kebara Kim Jeffrey Kurniawan Kim Jeffrey Kurniawan Itu goal Kim Jeffrey Ah sayang sekali Kim Jeffrey Didekat gawang dari Pandenyu Dan refleks yang bagus Dari seorang Pandenyu Ya tadi ya Pandenyu Masih bisa melakukan save Sayang sekali Kita lihat Tendangan yang cukup pelan Dan terarah sebenarnya Tapi masih dapat dilakukan save dengan bagus Reflex yang tenang Komit Nazari Komit Nazari akan mengambil Tendangan penjuru kali ini Komit Nazari Ada Febri Hari Adi Di sana Febri Hari Adi Oke sulit pasti Ardi terus Kim Jeffrey Kurniawan Ada Febri Hari Adi Febri Oke Kembalikan bolak kepada Kim Jeffrey Hampir saja tadi Bolak keluar ya Asnawi Sadil Ramdhani kembali Sadil Ramdhani syuting Oke Di flight ball tadi Dari tendangan Sadil Ramdhani Sayang sekali Cukup bagus peluang dari Pemen Persib Bandung Melakukan Spekulasi tendangan dari Luar kota kenal Tapi kali ini Tendangan dari seorang Sadil Ramdhani Dapat di block oleh Deheader bola tadi Oleh seorang Di Hugo Campos Sehingga Merubah arah bola Dan Dan penjuru lagi Amit Nazari Ada Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Melakukan subuh Tadi masih gagal Ardi terus Masih mengejar bola Oke Ardi terus Pada Sadil Ramdhani Sebelah kiri Sadil Ramdhani Come on Sadil Ramdhani Oke Dapat Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Oke Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Shooting Oh my god Kaki kirinya Seperti biasa Sangatlah kencang memang Powernya ada di Sebelah kaki kirinya ya Jadi memang tadi Ya cukup wajar Kalau dia mengambil Tendangan barusan Pakai kaki kirinya dia ya Harusnya kalau misalnya Dia pakai kaki kanan Itu tadi bisa belok tuh Berubah arah bola tuh Melengkung bola Placing bola tadi Harusnya bisa itu Tapi dia harus menggunakan Kaki kiri dia Yang mengandalkan power tentunya Oke tidak apa-apa Keluang cukup bagus Dari Persibandung lagi-lagi Tapi masih skor imbang Satu sama Debut yang cukup sempurna Dari Sadil Ramdhani Dan kita masih menunggu Hingga hasil akhir nanti Apakah Coach Apa Coach Rene ini bisa Mengamankan 3 poin Oh my god Gila Wah Astaga Torres berhasil menjebol Dari Persibandung tuh 1-2 Aduh Termenung tentunya Bobot tuh Wah gila 1-2 Pak Oke 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 Kita harus lebih fokus lagi nih Game Jeffrey February Adi Bluffrey Eish Pelanggaran dong harusnya Sip Itu tadi kok Si Torres gila banget Bisa tendangannya Tleser dan Aku gak nyangka loh Tendangan seperti itu Bisa ke jebol tuh Gawang dari TJ Bakulam tuh Barusan Oke Wangai Di Diogo Kampos Omid Nazari oke Omid Nazari Ada Evan Terluis disana Evan Terluis Ada Goffrey Kasih lian Ah Ya Karena memang formnya Dia lagi buruk ya Jadi kayak kontrol bolanya Kurang maksimal tadi Masuk ini 71 Gila ini Borneo FC Dia Kontrol pertandingan Banget nih hari ini Sadil Ramda nih Oke Kuasai dulu bola Sadil Kim Jeffrey Harus lebih tenang February Ariadi February Bada Goffrey Goffrey Ada Van Terluis disana Van Terluis Van Terluis Shooting Ah Kayaknya kita harus Oh Gila Aku kira bakal jadi Cornell Kick loh Oke Ferdinand Sinaga masuk mungkin ya Menghentikan Goffrey Kassilian Oke Karena memang tadi Goffrey Kassilian Formnya lagi turun Jadi kurang maksimal Laga hari ini Untuk seorang Goffrey Dan 2 klis kita Masih belum nampak Di laga kali ini Come on guys Kita jangan sampai kalah Untuk debut pertama Dari Coach Rene Bagi Persib Bandung Oke Sadil Ramda nih Pandu Van Terluis Daumit Nazari Kim Jeffrey Kuniawan Kim Jeffrey Asnawi Mangkualambahar Kekis kanan Ada Febri Hari Adi disana Febri Oke kepada Asnawi Asnawi Dapat mungkin Asnawi Ah Bangga ya Aduh Aduh Diubu kampos Diubu kampos Kembali Bola kebelakangan Ada Mulia Adi Langsung ke sebelah kiri Ada Gerian Wah ini Kayaknya udah mulai Mengulur-ngulur Waktu nih Borneo Adi disini Kalian bisa lihat tuh Mereka Kuasai bola banget kan Gila Gerian Dari sisi kanan Amit Nazari Ayo Amit Nazari Wah gagal dikejar dong Ardi Drus Oke Ardi Drus Ardi Drus Bari Sadil Ramdhani disana Sadil Ramdhani Bari Wander Lewis Wander Lewis Wander Lewis Melebar dia Ada Ferdinand Sinaga Ah Sayang sekali Aduh Balik bola ke belakang bola Ferdinand Sinaga Ada Davronov Suruan Ada Gerian Oke throw in untuk Borneo FC Tambah waktu 2 menit Gila Aduh Ferdinand Sinaga Oke dapet curi bola Ferdinand Come on Ah Oke ini kelar sih Kita kalah sih Yup Kita kalah ya Kalian perdana Bagi versi Bandung Di laga kali ini Aduh Sayang banget ya Kita harus kalah Gila Padahal tadi Tendang Disya Adil Ramdhani Udah Kayak membuka Peluang kita loh Debut kurang sempurna ya Untuk hari ini Bagi seorang coach Rene Kayaknya memang Ya Masih beradaptasi lah Tentunya ya Aduh Apalagi tadi Kesalahan dari Pemain kita Yang ada di deket Kotak penalti tadi loh Yang nyaris banget itu Harusnya gak Kita ambil Bolanya Dan kita juga Tadi gak ngeliat Pemain bertahan kita Kerja terlalu keras ya Dan Persija Jakarta Juga kalah tuh Untungnya Rival kita juga ya Aduh Bisa ya Kita kalah dulu nih Aduh 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 Kekalan perdana Di pekan pertama Dari Shopee Liga 1 Untuk versi Bandung Aduh Sayang banget Gila Tadi peluang yang sudah Banyak yang kita miliki juga Memang Di laga kali ini kita Kurang menguasai Jalan yang pertandingan juga sih Oke We are getting Slotered Ya memang Agak mengecewakan Bukan agak Memang mengecewakan sih Aku pengen cek dulu deh Untuk kemistri pemain kita tuh Yaps Kemistri pemain kita Masih 56 pak Itu masih angka yang wajar Tentunya Kenapa aku bilang itu Angka yang wajar Karena memang untuk Suatu tim yang baru saja Mendapatkan pelatih baru Tentu akan sangat sulit Bagi mereka Bisa mendapatkan Apa ya Hubungan yang Langsung bagus gitu loh Tidak seperti itu Konsepnya Dan ini ya Aku tidak bisa Beralasan lagi dong Tentunya Karena kita sudah Kalah juga Oke kita bakal Coba datengkan Alvi Andrade Wangga 81 ribu Dengan big list 900 ribu Dua tahun kontrak Kita kasih bonus juga Biar dia semakin Percaya diri Untuk bergabung Ke Persibandung Aduh Nyesek banget dong Gila Aduh Ini permainanku Buruk banget Sumpah hari ini Aduh Memang kan Di PES juga Sekarang Semakin realistis juga Gitu loh temen-temen Di lain sisi Chemistry memang Berpengaruh juga Dan Go Free Hasilin lagi-lagi loh Foamnya dia turun Level sebutuhan ya Tampil ya Di laga kali ini Dan bahkan tadi Transpuri tidak jadi tampil tuh Karena aku kebingungan Buat mainin pemain-pemain Yang siap untuk tampil Dan bahkan kita tadi kan Ketinggalan goal tadi oleh Torres tuh gila Todangnya bisa Tracer dan kenceng banget loh Oke Ini dia match day kedua kita Menghadapi Persibandung Di pekan kedua Sumpah Liga 1 Langsung aja kita mulai ya Kita main dua pertandingan aja Hal ini Sebenernya aku gak pengen Main lagi sih Barusan Karena nyesek banget pak Bener-bener nyesek dah Astaga Ya kita Ya mungkin Episode ini Episode kedua Bakal Banyak sekali Hujatan yang tiba ya Karena mungkin kayak Wah ini Mas Dapo gimana sih Gak bisa main lu bang Iya ya Kayaknya seperti itu Sumpah Kayak aku ngerasa juga Ya Ini Persibandung yang Saat ini kita mainkan Dengan saat Kita main bersama Sintayong Itu berbeda pak Ini bukan alasan ya Ini bukan mencari pembelaan Tapi ini memang Bener-bener Seperti itu adanya Karena aku tadi ngerasa kayak Wah Anjir ini Kayak gak ada Kemistri sama sekali Pemain kita Kayak bener-bener Harus kita bangun lagi Gak seperti kemarin Waktu kita bersama Sintayong Ya bersama Sintayong pun Kita juga Membangun kemistri Dari awal Tapi gak tau di Pertandingan kali ini Pertandingan tadi at least Agak sedikit aneh menurut Tapi ya sudah lah ya Kita langsung aja Fokus ke pertandingan kedua Kita menghadapi Persibat Persibatang Rang Di Pekan kedua Shopee Liga 1 Come on Persib Bandung Persib Ngaji Simong Bandung Terus Mawan Febri Ariadi Oke Good job Febri Dapet beri bola Go free gazillion Kim Javri Kurniawan Oke Bantur Lewis Alah Bantur Lewis Kalah body dia Ada putnik disana Terus Mawan Oke Febri Ariadi Kucap Febri Ada Spardy Nasir Spardy Kim Javri Kim Javri Disitu ada Go free Nice Go free gazillion Go free gazillion Dari ke sisi kanan Eh Febri Kenapa turun Malahan Go free Aduh kan Pasingnya Kurang bagus Terus Mawan Jangan terlalu maju Untuk seter Terbaik kita Ada Semawan Asanovic Taufik Febrianto Pasing Pedik pada Riki Kayame Di sisi kanan Fastbutuan Oke Gucap Fastbutuan Fastbutuan Nah kan Pasing-pasing salah Masih sering terjadi Itu Riki Kayame Riki Kayame Sisi kanan Oke Kucap Omid Nazari Ketengah sajarah Kim Javri Kunyaman Lebar Ke sisi kanan Ada Febri Ariadi Go free gazillion Pasing pendek Balik kepada Febri Febri Ada go free Go free tahan dulu Aish Gagal tembus tadi Ya ini Kalau misalnya aku Menjadi komentator Kurang bagus hari ini Eh di pertanyaan kali ini Ya karena memang Mentalku lagi turun Pak Gila Sumpah langsung Down banget loh Nah ini harusnya Gak usah diambil Seperti itu ya Kesalahan-kesalahan Yang harusnya Gak aku ambil pak Semuanya Malah Malah pelanggaran Barusan Bukan pelanggaran Ya Sebenernya Cuman berusaha Untuk ambil bola Dari Redi Urus Mawan tuh Nah kan Tapi sayangnya Pemennya udah lewat aja Tuh barusan Ini masih jauh dari Gawang Jadi kita masih aman Gak berpeluang besar Untuk jadi goal sini Oke Pasti pendek malah ya Kepada Muhammad Toha Dari sisi kanan Asanovic Terus butuhan Astaga Ya ini Bahaya ini Pelanggaran-pelanggaran Deket kotak final Ya Meskipun tidak terlalu Deket-deket banget Tapi Kalau ngeliat peluang Nah kayak gini nih Ini bahaya banget nih Ini bisa jadi goal nih Kita liat ya Semoga tidak jadi Oke masih Dapat di block Tadi Ternyata dari Rafael Maitimo Wanderlouis Kepada Goffrey Castilian Goffrey Castilian Kepada Febri Ariadhi Febri Ariadhi Febri Oke kepada Wanderlouis Ah dapat dipotong bola Oleh Tavik Febrianto Oke Goffrey Nice Goffrey Goffrey Castilian Eeeh Ah seles banget Ngelewatin Tavik Barusan Yang Mahatoha Diki Kaiyami Ardidrus Oke Good job Ardidrus Ardidrus Kepada Wanderlouis Eeeh Wanderlouis Kenapa itu passingnya Kiyomit Nazari Posisioning yang pas tadi Kemudian Febriari Adik Kevri Kurniawan Goffrey Castilian Ah Gila-gila Sulit banget Sulit banget Kita tembus pak Come on Come on Barji Bandung Ya ini kayaknya aku memang benar-benar harus latihan lagi untuk main Persibandung Karena kan beberapa hari yang lalu kita emang jeda lama ya Untuk persiapan musim kedua kita Dan ya hasilnya seperti ini kita masih kayak linglung Kayak lupa cara bermain bersama Persibandung Kita harus benar-benar mengingat kembali mengulang kembali ingatan kita bersama Persibandung di musim pertama Tidak apa-apa hasil buruk tadi Ya meskipun menjadi debut yang kurang sempurna bagi Aba Obed ya Tapi ya mau gimana lagi pak Kekala sudah kita terima dan astaga Pernah sekarang dong dari si Cikiri tadi Dari Ardi Drus ya Coba dari Kikayami barusan Aduh Gak sengaja itu sih Oke masukin menit ke 38 Dan skor masih kacamata kosong-kosong Dabri Ari Adi Oke sendulan bola Wuh Untuk tiang gawang pak sendulan dari Butnik barusan gila Aku kira bakal keluar tuh tadi dari gawangnya Teja Bakualam Tapi malah kena tiang gawang tuh Kena Mistar Wih tipis banget Dan Teja Bakualam juga terdigam barusan ya Oke untung saja tidak terjadi kebobolan untuk Persibandung Ken Samuyama Lebar ke sis kanan Dan Spardy Natsir Spardy Natsir Febri Hari Adi Jeffrey Kuniawan Febri Febri Oke nice Spardy Natsir Ah Come on Spardy Oke nice Aih bukan pelanggaran dong Nah come on Spardy Natsir Spardy Itu ada Wanderlis kosong Wanderlis Wanderlis shooting Dan ya Come on Satu gol dari Wanderlis Membuka jalannya pertandingan kali ini Untuk Persibandung di menit 44 Ya meskipun golnya delay banget Golnya lama banget Tapi yang penting kita berhasil menciptakan gol lagi Dan Aku tidak mau sombong-sombong dulu di awal ya Karena takut seperti tadi Kayaknya aku terlalu heboh banget tadi Terlalu merasa kayak Wih kita bakal menang nih Fix kita bakal menang Karena di menit-menit awal kita sudah berhasil menciptakan gol Tapi nyatanya Deo Fortuna masih belum berpihak kepada kita Dan Sebenernya aku tadi tidak bisa menyalahkan permainan dari Persibandung juga Dan dari kemistrinya Persibandung tadi juga sebenernya sudah mulai kebentuk gitu loh Tapi karena memang kayaknya Ya kesalahan tadi waktu Ada pelanggaran itu dekat kotak penalti Yang jadinya Tendang bebas Dimana tendang bebas di pas itu overpower banget Dan yaudah Itu sesuatu hal yang wajar dan Well Kita harus menikmati Bagaimana lagi Aku juga berusaha untuk mengambil nafes nih dari tadi pak Dan bahkan sempat gak fokus nih di laga kali ini Oke tidak apa-apa Edo Febrian sah dari sisi kiri Febri hari ini dapat curi bol lah Oke pertanyaan berakhir Kebab pertama 0-1 untuk Persibandung Berkat goal dari Wander Lewis Duh goals kita cukup bagus di hari ini Meskipun tadi masih dapat minim peluang ya Di laga kali ini untuk pekan kedua Sopiliga 1 Tapi Ya tidak masalah lah ya Setidaknya kita bisa membuatkan peluang Dan Satu shot satu on target gila Masih satu peluang loh bahkan di laga kali ini Posisiin ball kita kalah Pemain tengah kita juga kayaknya Masih Harus membangun kemistri lebih kuat lagi Antara Omid Nazari dengan Kim Jeffrey ya ini ya Tidak apa-apa Kita juga harus menyadari juga Kondisi pemain kita dengan Kemistri yang masih rendah juga nih ya Karena memang kan Ini master league baru pak Bukan master league lanjutan ya Di Febri hari adi Lepan ketengah ada go free kasilian Go free kasilian Sayang sekali go free kasilian tadi Melakukan dengan first time yang Sangat pelan Terpada gawang hamdhani tadi Kipar dari Persibandung Rang Oke tidak apa-apa KPL maiki Masa novits Butnik Wih Malah bersih tadi bola lolos Dan bisa didapatkan oleh Butnik kembali Tapi untung Nick Weepers juga Bisa mendapatkan bola Rebut bola Dan tadi tuh di saat Torres dari Burnia FC berhasil menciptakan goal Tuh aku kayak kurang yakin gitu loh Kurang Kurang percaya juga gitu loh Bahwasannya Wah gila Padahal udah dipress tadi sama center back kita Kalau gak salah ya Aku agak lupa juga nih Oke Febri hari adi Febri Febri Melakukan umpan kotak penalti ada Govri Kaselian Aduh Finishing dari Govri Malah menyisir ke sebelah kanan itu Gak ngerak kegaung Malah menyisir ke sebelah kanan tadi Tentang dari Govri Kaselian Umpan dari Febri hari adi ya Dan Oke finishing yang kurang bagus Dari seorang Govri Kaselian Oke tidak apa-apa Masukin menit 59 dan mungkin ini bisa menjadi Kemenangan pertama Di debut kedua ya Ini bukan debut lagi dah Pertanyaan kedua bagi Seorang Abah Rene ya Bersama Persibandung Baru bisa meraih kemenangan mungkin Semoga saja Kim Jeffrey Ya ampun Oke aku kayaknya bakal mainin si Ini dulu Aku pengen coba Egy Molan Fikri ya Kita coba tampilin dia Egy Dilaga kali ini Karena kemarin dia gak dapet jam Untuk main sama sekali Bener-bener tegang banget pak Kita tertinggal 1 goal loh Padahal Cuman 1 goal Tapi kayak Aku masih kayak error banget mainnya Masih belum mengingat kembali Ingatanku Untuk dia bermain Persibandung Selama kita bersama Sintayong tuh Jadi mau dimaklumi ya teman-teman Tapi kalau kalian tidak Tidak memaklumi juga Tidak apa-apa Kalian boleh ngehujat-ngehujat Boleh banget dah Terserah dah Aku udah pasrah banget Kalau kalian ngehujat ya sudah Kalian komentar buruk ya Gak apa-apa lah Memang kenyatanya seperti itu Tadi permainan aku juga Cukup buruk Saat kita main bersama Burni FC Mungkin di awal-awal pertandingan Kita agak Menjanjikan ya Tapi setelah kebobol Goal dari Torres tadi Yang buat aku shock Tentunya sempat terdiam bahkan Oke Ya sudah kita lupakan Aku harus move on Gila Wah Yang sama Toha Amit Nazari Oke Amit Nazari Dapat curi bola Amit Nazari Kepada Ah Sain sekali dapat di blok tadi Fresh butuhan Coba rebut Main timu ada Taufik Febrianto Amit Nazari Oke Good job Amit Nazari Sang kapten dari Persibandu Wander Lewis Wander Lewis center Govray Oke mantap Govray Semoga formnya dia Tidak mempengaruhi Ini dia Govray Kassilon Govray Kassilon Masuk ke teknologi Govray Kassilon Tendang Oke Wander Lewis dapat melakukan blok Ya tidak ada pemain kita dong Spardy Mantap Febri Gagal untuk kejar bola Barusan Fiki Kayame Gagal di Drus Mantap Fardy Drus Banda-banda Fresh butuhan Fresh butuhan Tengah ada Egy Malal Fikri Egy Pada Februari Hadi Ada Govray Kassilon Govray Kassilon Eyalah Govray Govray Tanya sekali Kassilon Oke Irvan Jaya Main ya Nantiin itu Terus Febri Nansiraga Lagi-lagi kita percayakan Tampil Untuk Mengatakan Govray Kassilon Yang lagi-lagi loh Dua pertanyaan ini Govray Kassilon Formnya Formnya dia lagi Tidak bagus Tidak tahu kenapa Kok bisa-bisanya Dia formnya Tidak bagus Oke Kok Zubaif Pada Ursmawan Februari Hadi Abid Nazari Oke Wanderlwis 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 kembali Wanderlwis Sebelah kiri Ada Wanderlwis Oke Lebar dia Wanderlwis Wanderlwis Tahan dulu bola Oleh Wanderlwis 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 kembali Wanderlwis Dapat ditinju bola Oleh Hamdani Wanderlwis Wanderlwis Ada Egy Febri Hari Hadi Shooting tadi Dari luar Kota Minaldi Egy Eh Febri Sorry Tipe dari tadi Aku ngomongnya Febri Egy Febri Egy Febri Egy Soalnya Namanya tadi Berakhiran dengan Hrus vokal Itu Oke Offset Dan masih Satu gol Kita unggul Atas persil Tangerang Ya Tidak masalah Yang penting Kita berhasil Mengoleksi Tiga poin Meskipun Tidak di Debut pertama Di pertanyaan pertama Bersama Rene Dan harus Ternodai Juga Statistik Dari Abah Robet Abah Robet Abah Rene Abah Obet Abah Rene Terkotori Statistiknya Di pertanyaan pertamanya Dia bersama Versi Bandung Dia murni Itu juga Kesalahanku juga Yang mungkin Masih Belum Hafal Masih belum Full 100% Mengingat Mengingat Gaya Gaya Bermain Kita Bersama Versi Bandung Bersama Sintayong Kemarin Meskipun Pastinya Ada Gaya Permainan Yang Berbeda Antara Abah Robet Sama Sintayong Sama Opa Sintayong Tapi bagaimana lagi Kita harus Bisa coba Membangun Permainan Baru Bersama Versi Bandung Ya Tidak Melupakan Gaya Permain Saat Bersama Sintayong Juga Karena 11-12 Juga Gaya Permain Versi Bandung Bersama Sintayong Dan Abah Robet Abah Obet Egi Coba Depress Terus Egi Dan Pertanian Berakhir 0-1 Selamat Kemenangan Perdana Bagi Abah Obet Abah Rene Coach Rene Juga Tentunya Untuk Versi Bandung Dipakain Kedua Shopee Liga 1 Ya Meskipun Lagi-lagi Aku Menyesalkan Banget Karena Aku Takutnya Kalian Nonton Berhubangan Ya Setidaknya Kita Bisa Tampil Lebih Berani Tampil Lebih Menekan Juga Dan Borneo FC Kalah Sama Barito Putra Dan Persija Jakarta Juga Kalah Oke Mantap Terima Kasih Persija Surabaya Karena Mengingat Persija Jakarta Itu Di musim Kemarin Saat kita Bersama Sintayong Itu Menjadi Kompetitor Kita Ketat Banget Kita Di Posisi Ke Satu Saat kita Menjadi Juara Dengan Gila Dan Versija Jakarta Berada Di Dasar Klasemen Kita Masih Berada Di Papan Tengah Di Posisi Kesembilan Tidak Terlalu Masalah Untuk Sementara Waktu Karena Apa Ya Gini Aku Coba Mengklarifikasi Dulu Kayaknya Biar Kalian Tidak Terlalu Menyalahkan Juga Biar Aku Bisa Membuka Pandangan Kalian Lebih Terbuka Lagi Tidak Sangat Tidak Yang Tertutup Tutup Jadi Aku Harap Setelah Pertandingan Hari Ini Ada Evaluasi Yang Aku Lakukan Pastinya Untuk Squad Kita Nanti Bakal Aku Humumin Di Next Episode Saat Gila Kalian Pasti Akan Hadir Di Laga El Klasiko Kita Menghadapi Persija Jakarta Di Pekan Ketiga Shopee Liga Satu Kita Akan Langsung Main Di Pertandingan Shopee Liga Satu Di Pertandingan Pekan Ketiga Menghadapi Persija Jakarta Jadi El Klasiko Pertama Bagi Seorang Abah Rene Abah Obed Gila Kita Akan Menantikan Episode Besok Pastinya Karena Episode Hari Ini Kita Akan Menutup Bursa Transfer Kita Tidak Melakukan Bursa Transfer Lagi Sepertinya Tapi Kita Coba Cek Dulu Apakah Diterima Selamat Bergabung Wilujung Sumpeng Untuk Alphandra Dan Ini Baru Resmi Alphandra Dewangga Bergabung Ke Persib Bandung Untuk Musim Pertamanya Dia Bersama Abah Rene Meskipun Abah Rene Waktu Dia Ngelihat Seleksi Pemain Persib Bandung Kan Ada Alphandra Dewangga Dan Coach Rene Itu Bertanggap Positif Memberikan Komentar Positif Terhadap Pemain Yang Bernama Dewangga Ini Panggilannya Dewa Oke Jadi Kita Bakal Spoiler Sedikit Untuk Schedule Kita Besok Di episode Ketiga Eh Bukan Episode Ketiga Episode Kedua Puluh Tujuh Pastinya Ini Di Meskipun Ketiga Kita Bertemu Dengan Persija Jakarta Dimana Kita Menghadapi Laga El Klasiko Jilid Pertama Bagi Seorang Abah Rene Kemudian Kita Menghadapi Tira Persija Bo Dan Meskipun Pertama AFC Champions League Kita Akan Mainkan Menghadapi Estegal FC Ini Tim Dari Iran Tentunya Setelah Aku Research Cari Informasi Aku Sudah Menemukan Data Datanya Dan Aku Bakal Update Lagi Lebih Lengkapnya Nanti Setelah Kita Mendekati Laga Mahadapi Estegal Estegal Tapi Yang Jelas Mohon Maaf Banyak Kalau Misalnya Hari Ini Cukup Mengecewakan Untuk Debut Pertama Laga Pertama Dari Abah Rene Ya Murni Juga Kesalahan Dari Aku Untuk Gaya Permainan Karena Tadi Berusaha Adaptasi Lagi Karena Memang Setelah Beberapa Hari Tidak Main Persibandung Aku Tidak Main Persibandung Juga Karena Memang Menunggu Update Terbaru Dari IFP Project Untuk Membenarkan Shopee Liga Satunya Jadi Aku Main Master League Lainnya Jadi Memang Fokusku Terpecah Jadi Aku Mohon Maaf Karena Setiap Series Yang kita Mainkan Punya Gaya Permainan Yang Berbeda Dan Kita Disini Baru Mulai Lagi Kita Bikin Safe Farm Master League Baru Jadi Kemistri Kita Yang Sudah Terbentuk Pada Saat Bersama Sinta Yong Itu Yang Misalnya Kemistri Saat Ini Kalian Bisa Lihat Di Kanan Pojok Ada Tulisan Angka 57 Itu Adalah Kemistri Tim Kita Jadi Kita Kalau Misalnya Sering Memainkan Pemain Yang Saat Ini Kita Jadi Starting Lineup Kemistrinya Akan Terus Naik Dan Pastinya Saat Bersama Sinta Yong Angka Kemistri Kita Sudah Tinggi Dan Pastinya Satu Dengan Pemain Lainnya Sudah Memiliki Interaksi Ataupun Koneksi Yang Sudah Bagus Sudah Kuat Tapi Karena Berhubung Disini Kita Bikin Safe 7 Master League Baru Jadi Kita Harus Ngulang Lagi Jadi Mungkin Itu Aja Evaluasi Sedikit Yang Bisa Aku Kasih Kepada Kalian Mohon Off Banget Kalian Misalnya Hari ini Agak Mengecewakan Kekalan Perdana Di Pekan Ke Satu Debut Pertama Juga Bagi Seorang Abah Obet Tapi Kemudian Abah Obet Bisa Memberikan Kepercayaan Lagi Di Laga Berikutnya Di Pekan Kedua Tadi Menghadapi Persis Tenggerang Dengan Skor 0 1 Jadi Mungkin Cek Sampai Disini Dulu Jangan lupa Subscribe Selan Ini Dan Jangan lupa Follow Twitter Dari Mas Dapokan Deskore ID Biar Kalian Tidak Tertinggalkan Info Update Berikutnya Oke Tenggerang Sampai 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 Sampai